Intro Tetapi, kalau anda dalam jangka waktu 10 tahun Saya bisa pastikan, kalau sahamnya tepat ya pak ya Sahamnya yang anda ambil itu bukan yang gorengan yang digoreng ke atas Nah itu dalam waktu 10 tahun ke depan Pasti di atas bunga di pusito Sip Itu sudah pasti Tapi kalau minta 100 kali lipat Intro Henry, total kekayaan minimal 10M baru bisa financial freedom tinggal di Jakarta Rumah dan kendaraan kurang lebih 2M Deposito saham obligasi emas 2M Dana darurat Aset property untuk sewa 2M Sisanya buat kebutuhan sehari-hari liburan 1 kali per tahun 20 juta per bulan keluarga satu istri dan satu anak sampai lulus kuliah Bikin tips dong Kalau ada duit 1M bagi sehari-hari liburan 1M bagi seseorang yang sedang merencanakan untuk berkeluarga 2-3 tahun lagi dan baru akan menikah kurang dari 3 tahun apakah mending dibeliin rumah atau modal usaha Ini memang tidak ada hubungannya sama saham Tapi bolehlah tanya pakar finansial dari seorang pak Tony Dijawah pak ini pernah milenial cukup menarik pak Saya pribadi kalau kita mau investasi saya tidak pernah investasi kalau di properti itu di rumah ataupun apalagi apartemen Kenapa? Karena yang naik itu bukan bangunannya yang naik itu adalah tanahnya sehingga kalau saya investasi properti jelas saya hanya investasi di tanah Nomor 2 kalau ada tanah bonus rumah maksudnya bangunannya tidak kehitung saat ini kan kalau kondisi-kondisi seperti ini banyak orang butuh uang pak ya Kadang-kadang mereka jual tanah bonus bangunan Memang bangunannya kadang-kadang sudah agak Ada yang bagus ada yang sudah agak Enggak layak pakai ya Tapi sebetulnya kalau kita mau renov itu bisa Nah kalau saya melihat seperti itu ya kalau harga misalkan tanahnya misalkan 3 juta Bangunannya cuma dihitung 500 ribu penghitungan saya Oke lah saya masuk kemudian saya renov Nah itu masih memungkinkan Nah cuman kalau yang tidak harga rumahnya bangunannya harga tanahnya 3 juta Harga bangunannya juga 3 juta atau 4 juta Lebih baik saya beli tanah deh Lebih baik beli tanah ya pak Nah kemudian kalau untuk usaha ya tingkat risiko anda lebih tinggi Anda ekspert nggak dengan usaha anda Kalau anda ekspert dan anda bisa mendapatkan return of investment lebih tinggi Daripada tanah ya lebih baik hasil usaha Iya ya Tapi kalau anda nggak ngerti usahanya apa aja Usaha apa pak? Pertanyaan berikutnya biasanya itu Ya lebih baik belikan rumah aja pak Jadi yang bertanya ini sebetulnya anda itu Kebanyakan ikut seminar atau gimana saya juga nggak jelas Tapi saya sudah pernah buat kontennya pak Apakah dengan uang 1M itu bisa financial freedom? Enggak Kalau tinggalnya di desa pak Mungkin dia makannya hasil kebun sendiri Susunya minum sapi sendiri Kalau di Jakarta I don't think so Jakarta Surabaya juga jelas nggak mungkin ya Itu sudah saya pernah bahas pak di konten youtube saya Jadi kemungkinan besar kalau di desa Ya dan itu kalau dengan kondisi tidak inflasi Mungkin masih oke Tapi pertanyaan anda apakah 1M jelas? Ini pertanyaannya harus lebih jelas Anda kondisinya tinggal di desa atau tinggal di kota Kalau di kota besar Apalagi kalau bangsa kayak kota metropolis Itu sudah forget it ya Jadi itu nggak mungkin 1M sekarang deposito dapat berapa sih pak? Paling pak 1 bulan 1M sekarang mulai dapat 1 bulan dapat 4 juta 4 juta potong pajak mas ya 4 juta masih potong pajak dan itu belum net Dan ada besar kemungkinan pak pasca pandemi ini Nilai deposito akan menurun terus ini pak Selamanya itu deposito pasti dibawah inflasi pak Itu sudah hukumnya Sudah hukumnya ya Memang di set up seperti itu Apalagi saat ini pemerintah lebih menggalakkan investasi Daripada kita ke uang-uang yang cuma sekedar dimasukkan ke deposito Makanya kalau anda lihat SBI kan terus diturunkan Nah SBI diturunkan dampaknya apa? Dampaknya adalah bunga juga akan diturunkan oleh bang Nah dalam hal ini lebih produktif di investasi Kenapa? Karena ya imbal hasilnya lebih tinggi Nah dengan pemerintah itu menekan SBI dan deposito Maka untuk orang-orang yang mau berbisnis atau berinvestasi Itu kan juga mendapatkan bunga yang kecil pak Nah dengan bunga yang kecil mendorong orang untuk mau berinvestasi Bukan cuma sekedar memasukkan di deposito Karena deposito itu membuat orang malas pak Nah dan kalau di negara ini penduduknya semuanya malas Ya negaranya nggak berkembang, nggak bertumbuh Lupakan kalau kita walaupun saat ini katakan bonus demografi Banyak orang yang produktif dibandingkan orang-orang yang pensiun Atau masih anak-anak yang dikatakan itu sebuah keunggulan di Indonesia Tapi itu akan menjadi bumerang saat apa namanya Para pemuda yang harusnya produktif ini menjadi bermalas-malasan pak Ya Nah jadi kontraproduktif Nah makanya sama pemerintah dengan kondisi ini ditekan Semua negara-negara yang maju anda cek semuanya Pasti bunganya rendah Tidak ada yang bunganya tinggi Jepang saya dengar malah katanya sudah 0% katanya Kalau di Jepang kecenderungannya deflasi pak Deflasi malah Bukan inflasi Nah itulah sebabnya guys Oleh sebab itu pertanyaan anda saya jawab Udah saya jawab di video saya Tolong cari video saya apakah 1M itu bisa bebas finansial Dan pertanyaannya menurut saya anda tadi 10M kalau anda mungkin bisa bebas finansial sekarang Apa sih definisi bebas finansial? Definisi bebas finansial itu kan Kebutuhan hidup kita, gaya hidup kita dibiaya oleh pasif income kita Itu namanya bebas finansial Jadi artinya memungkinkan kita untuk tidak bekerja Saat ini mungkin anda bisa bebas finansial Saat ini Tapi kalau anda cuma terlalu deposito Ya kita lihat aja 5-10 tahun ke depan Bisa gak anda bisa bebas finansial? Sangat tidak memungkinkan Apalagi dengan inflasi yang sangat tinggi Dan saya khawatir pak Yang bertanya ini Masih single pak Itu bukan Duitnya pun 10M bukan duit pribadi pak Itu warisan dari orang tua Nah yang saya khawatirkan Orang yang bertanya ini Kecenderungannya malas pak Semoga Salah Pemikiran saya salah ya Iya Tapi kalau memang betul-betul anda kepingin malas Come on guys Ini Kalau anda ingin Ingin sukses Ya kalau anda malas Gak ada ceritanya Anda akan bisa Sudah telurnya habis Ayamnya dipotong pula ini pak Saat nanti anda sudah berkeluarga Akhirnya Anak anda yang sengsara gitu Karena kemalasan anda Itu anda menjadi Menggenapi yang katanya roda berputar Sebetulnya menurut saya Roda berputar itu Gak sepenuhnya benar gitu Karena kalau untuk orang-orang tua Yang bisa mendidik anaknya Pada kenyataannya banyak kok Seperti keluarganya Pak Eka Cipta Keluarganya Pak Sudono Salim Sampai saat ini Gak pernah berputar ke bawah pak Selalu di atas pak Kenapa? Karena mereka diajarkan Edukisai Finansial yang baik Baik Jelas ya? Oke Tutorial cerdas Ini yang bertanya Nama akunnya Pak Chandra tolong beri pencerahan saya Punya saham Dan sudah profit Rencana tujuan saya sebelum membeli saham Saya punya keinginan Jika sudah untung Saya akan jual dan belikan mobil Untuk modal usaha Apakah itu langkah yang benar? Ya Kadang-kadang memang Kita itu bisa Ini modelnya terbatas pak Namanya orang investasi pak ya Kadang-kadang juga pengen nikmati Pengen nikmati Nah saat memang Di titik tertentu Misalkan Anda mau menarik 10% Atau 20% That's okay Gak masalah Tapi jangan 100% diambil pak Terus berikutnya bagaimana? Anda merubah dari aset investasi Menjadi aset liabilitas pak Iya Dan itu jelas konyol Iya Konyol Kenapa? Yang satunya membuat uang naik Yang satunya membuat uang turun Iya Ya akibatnya apa ya? Kedepannya Anda akan kehilangan uang Anda Betul Betul sekali Oke Nah Soalnya saya sudah buat planning ke depan Untuk usaha Please dibalas ya pak Oke itu jawabannya ya Pertanyaan dari Ari Purwo Nugroho Pak caranya untuk menabung saham Sekala mahasiswa Gimana ya pak? Ikuti KPM aja KPM kan sudah jelas Itu harga mahasiswa itu ya Iya Kita set up itu untuk mahasiswa kok Jutuh kan channel ini kan Kalau menurut Pak Cantra kan rata-rata Anak muda Anak muda Nah makanya kita ingin membuat Anak-anak muda ini Bisa menata keuangan Bisa mulai menabung Sejak dini Iya Zaifi Prayunda Assalamualaikum pak Maaf apakah masih bisa pak Untuk 100 juta 20 tahun Bisa jadi 20M Dengan sekarang saham BCA Sudah di harga tinggi pak Iya Kembali lagi tergantung Daripada kinerja perusahaan Iya Kan saya membahas Itu dalam kondisi Saat ini Iya Dan kinerja BCA itu adalah 20 tahun yang lampau Iya Jadi yang bisa kita bahas Adalah kita bercerita tentang kinerja Kinerja Bukan janji ke depan Iya Nah apakah BCA bisa menjadi 100 kali lipat lagi Dalam waktu 20 tahun ke depan ya Kita gak tahu Iya kan Kita bukan pemilik BCA soalnya Iya Pemilik BCA pun juga tidak tahu pak Apakah terus growth Iya kan Dunia berubah terus setiap hari Betul Apalagi dalam dunia ekonomi Terjadi kenaikan dan penurunan itu bisa cepat sekali pak Kemarin dengan hari ini beda pak Sedan Kebetulan saat ini kita lagi pas syuting ini kan Pemilihan bilikas Amerika Kemarin apa namanya Saham merah Setelah salah satu kandidat menang Iju Yang langsung Saat kemudian Pada saat awal-awal Pertama Iju Kemudian Keliatannya berbalik arah merah Merah lagi Kemudian balik lagi Iju Nah Jadi Kalau Anda Sangat mudah menentu Volatile Investasi volatile seperti itu ya Kita Yang jangka pendek aja sebut volatile ya Jangka ke depan Lebih susah lagi di prediksi Tetapi Kalau Anda dalam jangka waktu 10 tahun Saya bisa pastikan Kalau sahamnya tepat ya pak ya Iya Sahamnya Yang Anda ambil itu bukan yang gorengan Yang digoreng ke atas Nah itu Dalam waktu 10 tahun ke depan Pasti di atas bunga deposito Sip Itu sudah pasti Yes Tapi kalau minta 100 kali lipat Sorry Sorry Berat banget Itu bukan berat banget Kita gak pernah tahu Gak pernah Bisa saja saya mengatakan 100 kali lipat Saya gak tahu saat ini yang terjadi 200 kali lipat loh pak Mungkin Bisa Apakah BCA? Belum tentu Belum tentu Kadang-kadang yang bisa 100 kali lipat ada kuda hitam pak Ada kuda hitam Nah Itu dia guys Semua sudah ada di KEPM ya Tonton aja webinarnya Udah jangan banyak tanya Sekar Septyani Pak saya mau tanya Saya di Hongkong Nah ini biasanya TKI pak BMI ya Iya Kalau mau nabung saham gimana caranya Cek KEPM ya Iya itu KEPM Banyak kok sekarang Para TKI BMI Daripada dananya Di Apa? Diberikan ke selingkuannya Ya itu Kalau selingkuannya sendiri pasti menikmati pak Masih menikmati Kalau selingkuhan pasangannya Pasangannya Nah ini dia Sakitnya tuh Sakitnya dimana-mana Oke Pertanyaan berikutnya Wimbi Basuki Ijin tanya pak Kalau menabung saham itu harus tiap bulan menabung Atau bisa suka-suka kita Misalnya 2 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Mohon yang tahu bisa tolong menjawab Ini pernah yang bagus ini Ini kan kalau kita mengarahkan kan tiap bulan ya pak Oke silahkan jawab pak Jadi di dalam hal ini otomatis Kalau kita mau melakukan sesuatu yang positif Itu ada yang namanya konsisten Konsisten Kalau cicil motor aja bisa konsisten Karena kalau anda lubang sekali Dan anda mengatakan gak apa-apa Bulan depan aja Nah Ada saat bulan depan Jawabannya apa? Bulan depan lagi Terus kapan lagi bayarnya? Kapan lagi kita mau membangun masa depan kita? Betul Jadi kalau menurut saya Biasakan untuk anda konsisten Iya Jelas Orang rokok aja Kalau putus sebulan kan Biasanya kemudian gak ngerokok pak Biasanya dia bisa berhenti Dia bisa berhenti Nah kenapa gak bisa Kenapa gak bisa berhenti? Karena setiap hari konsisten Konsisten rokok Termasuk ngopi juga gitu ya Ngopi juga sama Coba anda berhenti orang yang sudah ngopi 5 tahun Tiba-tiba berhenti ngopi 3 hari gitu Kayak orang bingung pak Satu bulan Kalau bisa satu bulan hebat Lepas kopi pak Langsung gitu ya Langsung lepas kopi Langsung lepas Nah kenapa kok tidak bisa lepas? Orang minum kopi Orang rokok segala macam Kenapa? Karena mereka konsisten Demikian juga menabung Harus konsisten Iya kan? Ini yang positif ya Ini masalah mindset ya Ini masalah mindset Jadi Mindset kita berpola Jadi kalau misalkan anda semua itu Polanya itu gak benar Ya Mindset itu kan ngikuti Mau benar gak benar Dia ngikuti aja Karena dia itu berasal dari pengulangan ya Jadi kebiasaan Jadi kalau anda sudah terbiasa setiap bulan nabung Kalau gak nabung kan gak enak Anda harus putar otak caranya gimana Supaya jangan bolong gitu Kecuali anda suka janda bolong Ini apa namanya Yang saya jawab tadi Rasanya kontennya Menyenangkan untuk orang-orang yang hobi Ngerokok Karena mereka mengatakan kepada pasangannya Saya ini konsisten Buktinya apa? Tiap jam sekali saya ngerokok Pak ini pertanyaan berikutnya Mau tanya dong pak Saya pengen nabung saham Bagi info dong Buat pemula kayak aku Sudah di KIPM Saya jawab sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax